Dalam rangka Semarak Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, berbagai macam kegiatan keagamaan dikelar sebagai langkah untuk memakmurkan masjid seperti yang dilakukan Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, yang ikut menyantuni anak yatim piatu di lingkungan tempat tinggalnya. Tentunya kita berharap melalui momentum peringatan hari ini adalah pertama bermuhasabah kepada Allah SWT, karena melakukan perenungan, introspeksi, namanya diceliat dari perbuatan bu pada perbuatan baik. Diduga kibat menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnes sebagai pelakon dan dipermalung. Empat tersangkan di 20 orang pelaku komponan. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Bertempat di Masjid Baitus Salam, Jalan Kancil Putih, Kelurahan Demang Lebar Daun, Palembang, Sabtu malam digelar rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Untuk kali ini, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Dr. Andes Ratu Dewa MSI, mengikuti kegiatan Satu Muharam di masjid tak jauh dari tempat tinggalnya di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Satu Muharam di Masjid Baitus Salam, diisi, diawali dengan sholat maghrib dan isyak berjamaah, dilanjutkan tausiyah agama, dan diakhiri dengan santunan kepada anak yatim piatu di lingkungan masjid. Ada belasan anak yatim piatu yang ikut menerima santunan dari Ratu Dewa Sekda Kota Palembang. Sekda berharap agar kegiatan Tahun Baru Islam ini menjadi media introspeksi diri, menjadi renungan bersama dari perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Hadir dalam rangka peringatan Satu Muharam di Masjid Baitus Salam, Kansir Putih Pulau. Tentunya kita berharap melalui momentum peringatan hari ini adalah pertama bermuhasabah kepada Allah SWT, melakukan renungan, introspeksi namanya hijriyah dari perbuatan buruk pada perbuatan baik. Saya harapkan masjid ya, kita punya hampir 1.990 masjid berolah di Palembang untuk peduli dengan anak-anak yatim, anak-anak yatim piatu di sekitar masjid masjid masing-masing. Harapkan saya demikian. Jadi momentum Satu Muharam ini bisa menjadi introspeksi diri dari seluruh elemen masyarakat yang berkembang. Melalui kegiatan Tahun Baru Islam ini juga, Ratu Dewa mengajak semua lapisan baik dari pemerintah dan masyarakat untuk mempunyai nilai-nilai religius ke depan, seperti memakmurkan masjid dan peduli kepada anak yatim dan piatu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV melaporkan.